Kita lanjut kepada Pak Dipo yang sudah bergabung dengan kita. Mudah-mudahan nanti habis itu Pak Osman Sabta Odang. Kami persilahkan Pak Dipo, nanti kita dibungkus oleh Pak Fahmi di belakang nanti. Kami persilahkan Pak Dipo, senang lihat wajah Pak Dipo lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat, semua kita dalam COVID. Saya ikutan ini karena Pak Fasli yang undang saya. Terima kasih banyak Pak Dipo. Insya Allah kita semua sehat. Saya tidak banyak beranggali Pak Fasli. Saya hanya melihat situasi kekinian. Ngomong-ngomong, kawan kita yang dari Malaysia. Siapa itu? Pak Firdaus. Yang waktu saya D8 di Istanbul, beliau Menlu dan Menteri Pendidikan. Tansri Rais Yatim. Ah, Rais Yatim. Ikutlah dia sekarang. Diwakili oleh Pak Firdaus ya. Baik, salamlah nanti Pak Firdaus. Pak Yatim. Selama saya jadi sekian D8 di Istanbul. Beliau Menteri Pendidikan. Nah, Pak Fasli, saya hanya sedikit share. Pada saat sekarang, karena COVID-19, saya menulis saja biografi saya. Yang kebetulan saya tahun lalu, pas 70 tahun, jadi biografi politik saya, masih belum selesai, masih menulis di bawah kepimpinan Presiden RI. Jadi sejak saya lahir, 1949 sampai 2019 lah. Jadi saya tentunya, dan tentunya banyak di sini, yang mengalami ketika Presiden RI yang pertamanya Pak Soekarno. Lalu yang kedua, tentunya Pak Harto, terus Pak Habidi, Gus Dur, Mega, dan Pak SB. Interaksi tentunya dengan Bung Karno tidak banyak. Kecuali ketika beliau meninggal. Alhamdulillah saya bisa diterima, jadi saya bisa masuk karena diajak oleh Mayor General Ghani. Dulu dia pimpinan program Wallawa, masuk ke Wismayasso. Tapi saya lebih senang menggunakan kata Satria Mandala. Karena Wismayasso kan itu sebenarnya, saya enggak teka juga, bukan harus disemayamkan di situ. Mestinya di rumahnya Fatmawati lah. Begitu-begitu Fatmawati kan juga orang mengkulu, termasuk orang awa juga lah. Jadi saya masuk, saya terima, saya masih bisa masuk, dan kita juga sholat ketiga itu. Dan yang paling saya ingat sekali adalah Pak Hamka juga hadir. Jadi saya ingat bahwa Pak Hamka, walaupun ditahan karena tadi PRRI, segala macam, dituduh macam-macam. Tapi Bung Karno minta bahwa kalau dia meninggal, kalau bisa yang mimpin sholat maitnya itu adalah Pak Hamka. Jadi ini termasuk pengalaman yang saya masukkan di dalam biografi politik. Karena saya termasuk anggota KPI, Rayon Menteng, KPI P2. Karena kita berdekatan dengan kami, dengan UI Salemba, dengan sekolah saya dulu PSKD, di depannya RSCM, maka saya beruntung. Tapi di situ walaupun Bung Karno, menurut ayah saya, ada paman saya, ada Pak Jilis Tahir, Pak Aziz Tahir, Pak Ahmad Tahir, Jaksa, semuanya orang pari aman. Dan saya tetap berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan bukan orang besar, tanpa punya kesalahan, tapi juga kita doakanlah. Sama yang didoakan oleh Pak Hamka. Jadi soal politik, itulah sebenarnya yang orang awa memperlihatkan. Kita kritis, harus kritis, seperti Pak Emil Salim umur berapa sekarang? Hampir 90. Beliau tetap masih kritis. Kalau ada yang salah pemimpin kita, kita ingatkan. Kalau tidak bisa diingatkan, ya kita lawan. Tapi tatkala beliau itu berakhir, seperti Bung Karno. Kita hormati. Dia pemimpin besar. Kesalahan ada. Dan demikianlah. Jadi Pak Hamka ditahan, tapi tafsir Quran bisa selesai. Dan tentunya amalan bahagian dari Pak Hamka itu juga merupakan bahagian yang Bung Karno kebahagiaan. Jadi saya kira memaafkan, menghormati, mengkritik. Itu adalah adab kita terhadap, adab kita sebagai orang yang dipimpin, orang awa. Tetapi juga kita tentunya perkataan adab sekarang ini, apakah itu etika atau akhlak, itu sudah kurang sekarang. Saat sekarang ini dengan oligarki, kekuasaan, segala macam, uang punya kuasa, semua bisa diatur, kelihatannya begitu. Sehingga orang melupakan arti adab. Jadi saya menulis mengenai adab saya dipimpin oleh tujuh presiden. Cuma sekarang juga saya, walaupun saya tidak di pemerintahan. Karena interaksi saya sama seperti Pak Fadli, kita lebih banyak mungkin ketika kita masih menjadi pejabat dengan Pak SBI. Dengan Pak Harto juga begitu. Saya sampai ditahan. Masuk penjara Guntur. Pemesanan militer Guntur. Tapi bukankah Pak Harto juga jasanya besar terhadap umat juga? Artinya beliau ada juga yang patut sebagai pemimpin. Kita yang dipimpin, beradab, juga mendoakan. Ketika Ibu Tin meninggal, saya masih naik haji yang pertama kali. diundang oleh Pak Dubes kita di sana. Saya mengajak juga bahwa saya pernah ditahan oleh Pak Harto. Tapi Pak Harto jasanya juga besar. ASEAN dia bangun, IPEC dia bangun juga semuanya. Stabilitas terjadi. Bahwa dia ada kekurangan, yes. Demikian juga Guntur. Saya sampai dipanggil ke istana jam 5 pagi sama beliau. Tapi saya juga sedih ketika beliau mau diturunkan. Saya tidak bisa banyak berbuat apa-apa. Saya sudah di BAPNAS dan saya sudah di kantor Menko Perekonomian. Tapi memang itu sudah nasibnya. Tapi ketika Pak Habibie juga sama. Pak Habibie yang mensekolahkan saya. Jadi semuanya ada yang saya tulis ini. Dan termasuk tentunya Pak SBY yang paling banyak interaksi saya. Dan yang paling penting tidak hanya adab kepada kita yang dipimpin oleh pemimpin kita. Tapi adab kita juga pemimpin. Itu juga perlu. Jadi walaupun kecil juga banyak sekali Al-Quran juga yang menasihati kita. Hal yang kecil sedikitpun kalau orang itu senang. Itu menurutkan juga bagian amalan kita. Jadi saya pikir adab memimpin pun saya lakukan apakah itu kepada kawan-kawan saya sejawat maupun juga kepada bawahan, terutama bawahan. Jadi saya kira Bang Gali, Pak Pasli, ini cover-nya seperti ini. Tapi nanti ini bisa. Kapan kita launching ini Pak? Kita wajib hadir. Kalau sudah di launching, bolehlah di launching. Jadi saya buat adab dipimpin dan adab memimpin. Artinya setelah kita harus menegur kawan, boleh mau dia satu partai. Tapi Alhamdulillah saya bukan orang parpol. Saya tidak naik dengan kuasa karena saya dari parpol. Saya tidak mengatakan bahwa yang dari parpol itu tidak baik. Tapi saya memang Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa menulis. Tidak ada kekurangan. Saya masih sehat. Jadi saya ingin pengalaman saya, saya berbagi. Walaupun saya tidak meminta-minta pada jabatan saya, apalagi pakai kuasa uang. Bukan juga saya dianungkan oleh parpol saya. Toh saya tetap jadi. Dan saya tidak pernah minta-minta. Alhamdulillah. Karena saya tidak mau meminta jabatan. Ketika saya masuk Bapak Penas, diminta oleh Pak Ginanjar. Dan semuanya ketika Presiden, tapi mulai dari Pak yang memanggil saya, mulai dari Kusdur. Mega ada juga. Tapi tidak memberikan satu jabatan. Bagi saya, tidak apa-apa. Tapi terus Pak SB 1, SB 2. Saya tidak ada keinginan untuk meminta itu. Mudah-mudahan Alhamdulillah. Saya kira berlalu orang Minang tidak ada, seperti diajar oleh agama kita sendiri, meminta-minta jabatan untuk kita berkuasa. Dan saya kira itu patut dihindari. Jadi memang dalam pusaran adab dipimpin dan memimpin ini, di bawah tujuh Presiden. Pada sekarang, karena saya tidak ada di dalam kabinet dengan Jokowi atau dalam pemerintahan, kritisi saya tetap ada. Tentunya yang terbatas. Terhadap situasi-situasi kini. Dan saya tidak diam, tapi juga ada mengkritisi. Dan kita hormati juga beliau memimpin, tapi juga kita mengkritisi. Dan saya kira barangkali, itulah yang saya ingin share. Leadership kita ini, jangan sampai saya diperjual belikan. Jadi leadership kita harus sesuai dengan adab Islami. Dan itulah memang orang Minang harus petikai begitu. Ketika saya sebagai sekjen, saya ketemu dengan Erdogan, dengan Abdullah Yul, dengan juga beberapa pejabat-pejabat pemerintah. Kita Erdogan juga dilantik di Presiden. Saya datang, mewakili, dan ketemu juga dengan Perdana Menteri yang sekarang, Muhyiddin. Kita sama-sama, saya mewakili dari ASEAN, dari Indonesia, dia dari Malaysia. Jadi saya kira barangkali kita bisa berbagi. Jadi apa yang saya menulis ini, insya Allah, ya apa namanya, sudah jarang orang berbicara mengenai masalah adab. Adab memimpin dan adab dipimpin. Jadi bukan hanya masalah memimpin-pimpin, itu semuanya berhubungan dengan kuasa uang. Tidak. Saya kira barangkali gitu, Pak Masli, saya ingin share aja pada kawan-kawan, karena banyak sekali Minang yang pandai, yang menjadi leader, dan juga memimpin dengan baik. Saya kira benar-benar semua sukses kita doakan, dan kita semua survive dari COVID kalau bisa, insya Allah. Amin, amin. Terima kasih, Pak Dipo. Luar biasa, nanti bisa pada pelatihan, calon-calon politisi Minang, kita yang beradab dan berakhla, Pak Dipo, nanti jadi narasumber ya. Tidak. Tidak.